Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat para kuat apa-apa hampir 100 subscribe ya Alhamdulillah syukur kepada Allah 90 subscribe lebih hampir 100 itu ketika video ini saya buat dan ketika video ini saya edit subscriber menjadi 100 subscribe Alhamdulillah kalau kalian pernah lihat di video saya yang ini saya pernah berjanji kalau mencapai 100 subscribe saya akan membuatkan video tentang pemejahan ikan coba lagi siap-siap membersihkan dan di video kali ini saya akan mulai janji saya itu dengan memperkenalkan karena ini nanti ceritanya pemejahan disini lagi banyak laron video pertama akan saya awali dengan bagaimana membedakan kelamin jantan dan betina pada ikan coba ikuti terus videonya tonton sampai habis supaya lebih paham untuk kalian yang baru gabung di video ini baru menemukan channel ini saya ucapkan selamat datang jangan lupa subscribe like dan share oke untuk kalian yang sudah berpengalaman sudah mempunyai pengalaman tentang budidaya ikan coba ayo 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 tinggalkan komen di bawah ya tinggalkan komen di bawah tentang pengalaman kalian ya ini adalah ikan-ikan yang akan saya coba untuk pejahkan ya ini adalah artis-artis video ini nanti untuk lebih jelasnya akan saya taruh di soliter kaca selamat menikmati oke yang pertama ya 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 dalam ada cupang serit ya ini umurnya sekitar 10 bulan sudah sangat besar kemudian betinanya ini adalah betina hasil tangkaran saya betina ini adalah anak dari cupang serit ini kenapa saya kawinkan dengan anaknya ya karena itu induknya sudah tiada almarhum kalau yang ini tidak perlu ditanyakan ya ini sangat terlihat jelas mana yang jantan mana yang betina ya yang merah itu jantan yang betina itu yang agak kekuningan itu ya orange nah perbedaan jantan dan betina itu kalau saya menurut pengalaman saya ini lebih bisa jelas terlihat kalau kita perhatikan di sirip dasinya atau sirip dorsalnya buat kalian yang tidak tahu atau yang belum tahu dengan sirip dorsal atau sirip dasi tuh sirip yang ada di perutnya di bawah perutnya itu ada dua ada sepasang sirip itu namanya sirip dorsal ya ya untuk jantan siripnya panjang juga lebar tebal juga nah kalau betina kalian lihat siripnya kecil pendek dan tipis itu perbedaannya bisa dilihat perbedaannya dari bentuk perutnya ya bentuk badannya kalau betina itu pendek dan perutnya membulat itu untuk yang matang gonat sedangkan yang belum matang gonat perutnya biasa bisa aja sih seperti cupang cowok ini kalau dari atas ya kalau betina pendek dan membulat perutnya yang sudah matang gonat perutnya membulat gendut ada apa kenapa ikan iya ikan oke coba ikan serit lainnya yang lebih kecil ini umurnya mungkin sudah hampir satu tahun yang ini ini ikan serit yang lebih kecil ya umurnya sekitar lima bulan itu yang jantan kemudian ini yang betina mungkin kalian ada yang protes ya kok ikan lima bulan betina lima bulan udah sebesar itu ya memang ada yang genjah atau yang pertumbuhan yang pesat kalau makanannya terjamin ya jadi kalau walaupun dia umurnya di bawah tujuh bulan itu sudah menyerupai postur tubuhnya sudah menyerupai delapan bulanan ini sangat besar ya ini umurnya sama karena satu peranakan secara keseluruhan sirip keseluruhan sirip sirip punggung sirip ekor sirip bawah sirip dasi pada ikan cupang jantan itu lebih lebar daripada ikan cupang betina ini bisa diperhatikan ya ya walaupun ada beberapa ikan betina yang kualitas super itu kalau half moon dia menyerupai cowoknya menyerupai yang jantan lebih lebar seperti ini ini yang satu adalah yang ini yang sebelah kiri yang warna merah ya itu perhatikan itu betina ini sama-sama betina dua-duanya betina half moon yang kanan juga betina half moon yang yang ekornya agak sopek sedikit itu dia baru saja saya dan sekarang yang jantan sedang mengengkrami telurnya jadi tidak bisa saya ikut sertakan di video ini yang jantan ini dua-duanya betina yang 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 kanan ini terlihat sangat lebar ya siripnya dan panjang menyerupai jantan kalau yang tidak tahu tapi sudah bertelur beberapa kali dan yang ini adalah jantan koi multi agak tidak kelihatan ya dia dibayang-bayang soalnya berikutnya ada Nemo ini saya punya cuma sepasang kayaknya sulit mengawinkan Nemo untuk kalian yang pernah mengawinkan Nemo coba komen sulit atau gampang baik ini yang sebelah kiri adalah jantan dan sebelah kanan adalah betina ya terlihat jelas ya perbedaannya ya dari ukuran postur tubuh kemudian siripnya walaupun ini jenis pelakat tapi perbedaannya itu sangat jelas ya ini dapat dilihat sirip dasinya ya dan sirip dasi ini harus utuh ya jadi harus dua pasang eh kok dua pasang satu pasang itu berarti ada dua kanan dan kiri letaknya simetris tidak panjang sebelah tidak hilang sebelah ya harus sempurna kalau mau dibuat indukan supaya anak-anakannya nanti hasilnya tidak ada yang cacat dan ini adalah yang betina terlihat perutnya agak besar ya itu kalian bisa simpulkan sendiri ya saya yakin banyak dari kalian yang sudah tahu ya bagaimana membedakan ikan cupang betina dan ikan cupang jantan ya silahkan kasih tips untuk menambah atau poin-poin yang penting supaya para hobis tidak nyasar ya tidak salah faham oke tambahkan di komentar untuk penjempurnaan video ini baik hobis sudah pada tahu perbedaannya ya itu perbedaan itu cara membedakan jenis kelamin ikan cupang jantan dan ikan cupang betina versi Farahkua yah hobis yah hobis terima kasih telah menonton sampai akhir jangan lupa komen subscribe like dan share terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sehat selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hobis dadah terima kasih